Agus Salim kepergok bisa jalan normal dan tutup pintu sendiri. Denny Sumargo terheran-heran. Loh? Denny Sumargo terheran diam-diam Agus Salim terekam bisa jalan normal dan tutup pintu sendiri. Agus Salim korban penyiraman air keras masih menjadi sorotan publik terlebih setelah beberapa waktu lalu mengaku mendadak bisa melihat cahaya dan bayangan. Terkini Agus Salim terekam bisa jalan sendiri dan menutup pintu selayaknya orang yang bisa melihat. Padahal selama ini Agus Salim dinarasikan mengalami kerusakan mata akibat disiram air keras. Video Agus Salim berdiri jalan menutup pintu sendiri tersebar setelah menerima uang sumbangan sebesar 50 juta rupiah dari Krishnamurti. Dimana beberapa waktu lalu Agus Salim mengaku mendadak bisa melihat cahaya dan bayangan. Agus bisa menebak warna kulit dan baju yang dipakai Krishnamurti. Bahkan Agus juga bisa menebak pecahan uang 50 ribu rupiah. Kata Krishnamurti mestinya perkembangan itu menjadi kabar baik bagi yayasan yang dikelola Pratiwinovianti untuk bisa menyerahkan kembali uang donasi Agus Salim. Ada sedikit cahaya harusnya jadi kabar bahagia untuk yayasan. Harus jadi percepatan dalam operasi Agus, jika tak Krishna. Pasalnya kini biaya pengobatan termasuk operasi mata Agus Salim dinyatakan tidak dicover BPJS karena disebabkan ia korban kriminal. BPJS tidak meng-cover masalah Agus, jika tak Krishna. Menurutnya atas perkembangan tersebut, Agus Salim harus segera dioperasi. Sekarang Agus harus segera operasi sedangkan BPJS tidak cover Agus juga tidak ada uang, terpaksa kita akan menyelesaikan untuk biaya operasinya, kata Krishnamurti. Dia pun menyumbang uang 50 juta rupiah dan berjanji akan melunasi biaya operasi mata Agus Salim. Besok Agus ke rumah sakit masukin DP-nya. Nanti semua kekurangannya kasih lihat bonnya saya selesaikan, janji Krishnamurti. Ia menekankan meski uang donasi 1,3 miliar rupiah tak diserahkan Novi, Agus Salim tetap bisa menjalani operasi mata. Tetap jalan operasinya Agus walaupun uangnya oleh Novi tetap jalan, katanya. Sementara Agus Salim merasa senang mendapat bantuan uang 50 juta rupiah. Senang banget lah akhirnya apa yang Agus cita-citakan tercapai juga, katanya.